Apa kabar Rian Mahendra? Pemilik PO Bus Mahendra Transport Indonesia, atau yang disingkat NTi, dan juga putra pemilik PO Haryanto ini, mendadak menghilang di media sosial. Mungkin, kalian sudah mengenal Rian Mahendra. Tapi Rian Mahendra yang belum kenal anda. Biasanya, Rian Mahendra aktif di platform Instagram dengan akun e-trianmahendra83 dan kanal Youtubenya, untuk berinteraksi dengan para penggemar. Namun, dari penelusuran terakhir kami di akun Instagramnya, Rian Mahendra terakhir kali memposting pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Sebelumnya, Rian Mahendra sempat terlibat dalam konflik dengan PO Semboldo terkait dugaan kasus pengipuan terkait bus. Namun, belum jelas bagaimana perkembangan kasus tersebut. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk mengetahui kasus tersebut. Sebelum menghilang, Rian juga sempat membela PO Haryanto terkait kasus bus milik sang ayah yang menembrak Pajero Sport. Kabar terbaru, PO ONT dan perusahaan travel nomerik trip pecah Kong SINI, setelah diungkapkan Devi Marisa Suryani alias Batrisa sebagai direktur utama PO ONT. Dalam Instagram Levy yang diposting ulang kanal Youtube Dolengbus, Mbak Risa mengungkapkan dirinya banyak mendapat kerugian dan meminta pertanggung jawaban kepada Rian Mahendra. Demikian pula dengan pihak Nomadic Trip. Doa yang terbaiklah pasti buat Rian. Oke, gas! Sebelum membangun PO ONT, Rian juga sempat bergabung dengan PO Bus Kencara. Wah ada Mas Rian Mahendra nih, terpantau di Terminal Lebak Bulus, lagi memeriksa keagenan di Lebak Bulus ini. Beliau sekarang menjabat Direktur Operasional. PO Bus yang identik dengan warna pink di awal kemunculannya ini, sempat viral, namun, kebersamaan mereka hanya beberapa bulan. Yang bikin gue sama Kencara gak bisa menyatu tuh cuma diwarna aja Mas. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura, bajunya pink, kan gak banget Mas. Bisa warnanya pink, itu aja benernya. Penonton yang sedang santai, maupun yang tidak santai. Saya tidak mau bicara yang lain Pak, saya hanya bicara di kampung saya Pak. Di sisi lain, Rian Mahendra menegaskan, bahwa dirinya tidak akan merupakan PO Kencara Meski, sudah memiliki PO Mahendra Transport Indonesia MT. Anak Haji Haryanto, itu tetap akan membantu PO Kencara, secara operasional, agar tetap berjalan dengan baik ke depannya. Rian Mahendra menegaskan, bahwa tugasnya di PO Kencara membantu, untuk mengurus para agen bus di sejumlah wilayah, yang tersebar di Indonesia. Rian Mahendra juga mengungkapkan, kalau dirinya bekerja di PO Kencara itu hanya berstatus sebagai karyawan, yang belum tetap. Saya akan kembali, ke rumah saya. Tapi bohong. Postingan terakhir Youtube Rian Mahendra, adalah klarifikasi terkait polemik dengan PO Sembodo, berjudul Mas Rian Mahendra Buka Suara Konferensi Pers PO Mahendra, pada 13 Desember tahun 2023. Dia pun, sempat memberikan pernyataannya. Setahun ini bikin viral 2 kali berarti ya, awal tahun-tahun 2023 sama sekarang, cuma bedanya, kalau awal tahun kemarin sama Bapak, Katarian di kanal Youtubenya. Namanya apa ya, kalau orang tua sama anak itu, kan marah hal yang biasa sih. Siapa sih di dunia, yang tidak pernah dimarahi Bapaknya cuma bedanya, kalau beliau publik figur, aku publik figur. Akhirnya marahnya jadi kebawa-bawa ke media, ujarnya. Dalam masalah tersebut, Rian Mahendra mengaku memilih Dian, sebab ini, sebagai bentuk penghormatan anak, kepada orang tuanya. Namun dalam kasus PO Sembodo, Rian Mahendra mengungkapkan, dirinya harus memberikan klarifikasi, dia justru mengaku sebagai korban, dalam kasus tersebut. Dalam postingan tersebut, berbagai komentar dilontarkan netizen, ada yang memberikan semangat, dan ada pula yang memberi nasihat. Waktu berjalan maju, entah mengapa P.O. Mahendra bisa stop beroperasi, para krebus pun angkat tangan, dan ada yang angkat kaki. Mas, info dari netizen, katanya gue udah bukan direktor MTI, benar gak sih? Siapa yang ngomong mulutnya gue jebar-jebarin sini. Terus katanya Mbak Risa keluar dari MTI, boleh apa? Enak aja. Eh, Risa kalau keluar dari MTI, bahagia dia, jangan. Gak bisa. Jadi gak bisa nyiksa ya? Gak bisa nyiksa. Penderitaan dia belum waktu yang berakhir. Sampai detik ini, tidak ada ik tahu keberadaan Mas Rian. Tidak diketahui, kenapa Rian Mahendara menghilang, banyak netizen yang menanyakan kabar terbarunya. Kalau kamu sudah ditagi-tagi orang, gimana ada pendulunya? Gak ada. Mobil, gue bade sama lo, mans cari gue gade-kan Mas. Mobil dike, dari sampai akhirnya, mobil ini apa saja, masih gue juga yang bayar. Dari mana gue bayar begitu? Masih lo bilang gampang apa yang lo ciptain sama gue, belum lagi gue ditagi sama orang Mental gue jatuh, gue ditagi-tagi orang Harusnya nih lo gak perlu ngasih penjelasan ke gue Introspeksi diri, semua masalah-masalah yang terjadi Kalau bukan gara-gara ada kesalahan, gak mungkin Lo buka itu open salam buat kuningan Lo nulis berapa tuh orang yang itu, lo balikin gimana caranya Kalau enggak, gue gak tau menau deh itu urusan Nah, gue aja nih, gue masih gak apa-apa, gue dihidupin sama lo dari dulu Gue dibohongin sama lo dari dulu, gue masih gak apa-apa Ngeliat itu, sakit hati gue sama lo Gue gak bisa lagi gue ngeliat orang-orang tersisa gara-gara MTI Orang lagi-nagi duit gara-gara MTI Orang gara-gara MTI, orang pada susah, gak bisa gajian, gak bisa apa-apa Gak ada sakit keluarganya Tentu manusia banyak salah banyak dosan Sehingga kalau saya salah mohon diluruskan Kalau anda lurus, sini saya salahkan Tidak usah kita saling memaafkan Karena memang anda yang salah Selamatkan diri itu lebih penting Oh, lo panik di terminal Takut ketemu calo yang kemarin Lo takut di TO Kan lo udah pagi seragam harian tau kemarin gue bilangin Ya bener, tapi kan gak apa-apa Oh, gitu Tinggal foto aja orang ngeri Ntar gue nyulik Rian Mahendra Mas, Riga Lapantura Rian Mahendra Mas, Riga Lapantura Rian Mahendra Mas, Riga Lapantura